Hai balik lagi bersama aku di my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian gimana sih cara mendapatkan bantuan dari telkonsel Dan itu akan berguna buat kita semua Cara dan syaratnya juga cukup mudah Langsung aja untuk tahap yang pertama yaitu satu tahap cair semuanya Sudah selesai divalidasinya pada tahap 1 sampai 5 periode Belumnya itu September sampai Oktober teman-teman Mungkin dari kalian ada yang sudah mendapatkannya Boleh berbagi pengalaman kalian cara mendapatkannya dan bagaimana rasanya setelah mendapatkannya Kalian silahkan komen di bawah ini Selanjutnya itu ada skema atau mekanismenya itu Yaitu masih dicairkan per tahap tapi tidak sekaligus gitu Jadi sebanyak tidak sekaligus sebanyak tahap periode sebuah Nah karena semua data dari penerima-penerima yang sudah daftar itu Sudah tervalidasi di periode sebelumnya Maka mungkin saja dari pihak teko misalnya itu Akan memberikan sekaligus dan itu tergantung dari kesiapan banknya gitu Nah jadi kita harus tetap bersyukur dan berbangga Karena kita sudah diberikan bantuan yaitu bantuan kuota Dan ini adalah jadwal-jadwal yang akan aku bacakan selanjutnya Kapan sih cairnya? Kita harus perlu tahu juga Jadi kita harus tetap berbahagia karena sudah dibantu oleh pemerintah pekerja gaji di bawah 5 juta Nah disini cara dan syarat perincian kuota gratis dari PT Tekomsel Ini aku akan kasih tahu ke kalian yaitu di Oktober itu sudah memasuki tahap ketiga dan keempat Itu pemberian kuota gratis dari pihak Tekomsel Nah internet gratis ditujukan pada pelajar atau mahasiswa Atau pendidik atau dosen Kemudian untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ Dan disini tuh untuk mendapatkannya juga memiliki syarat dan ketentuan yang sudah aku sebutkan tadi ya Nah untuk syarat dari PAUS sampai SMA itu Yang pertama adalah sekolah harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN Dan yang kedua yaitu sekolah harus terdaftar di aplikasi data-data pokok pendidikan atau DAPODIC Nah selanjutnya itu operator satuan pendidikan sudah terdaftar di jaringan pengelola data pendidikan Dan kalau syarat untuk kebudayaan yaitu memiliki link Nanti aku taruh linknya di bawah Oke kalau untuk selanjutnya Syaratnya itu pemimpin satuan pendidikan harus menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Yang bertujuan untuk menyatakan mereka bertanggung jawab atas kebenaran dan kebenaran data Nomor polsel dan penerima bantuan kuota internet yang diimput gitu Dan syarat untuk selanjutnya yaitu pemimpin satuan pendidikan Mengunggah SPTJM yang tadi tuh pada laman verifikasi di link yang akan aku share di bawahnya Nah syarat untuk perguruan tinggi atau universitas itu Perguruan tinggi atau universitas wajib terdaftar di aplikasi PDDIKTI Apa itu? Jadi langsung aja klik websitenya supaya kalian tahu Nah untuk syaratnya itu juga cukup mudah kalau di dosen-dosen atau perguruan tinggi Nah pemimpin satuan pendidikan harus menerbitkan surat pernyataan juga Seperti yang tadi yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nah itu sama ya sama yang tadi Nah ini yang bertujuannya untuk menyatakan Bahwa mereka bertanggung jawab atas data yang diinput gitu Kemudian syarat untuk siswa atau mahasiswanya itu Yaitu terdaftar di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi Sedang menjadi pelajar atau pendidik atau mahasiswa atau dosen Yang kedua yaitu mempunyai nomor HP yang aktif Nah kalau untuk PAUD itu mendapatkan 20 GB per bulannya Kalau untuk guru PAUD sampai SMA itu 42 GB per bulannya Dan kalau untuk SD sampai SMA itu 35 GB per bulannya Dan kalau untuk dosen mahasiswa itu 50 GB per bulannya Jadi ini sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID kayak gini Jadi kita harus tetap bahagia, have fun dan berjalan aja terus Pasti nanti kita terdaftar ketika jika kita sudah memasukkan atau menginput nomor HP kita yang aktif Oke jadi kalau kalian suka sama video ini Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe dan komen Dan share juga ke teman-teman kalian Supaya ini semakin bermanfaat buat semuanya Pastikan untuk subscribe Karena aku bakalan nge-share informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi Bye Bye